Bayangkan malam yang gelap di hutan hanya ditemani oleh cahaya bulan Purnama. Tiba-tiba terdengar lolongan serigala yang membuat bulu kuduk berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada kaitan antara serigala dan bulan Purnama? Mari kita cari tahu. Terima kasih telah menonton! Halo penjelajah, selamat datang kembali di Kenung Gaming. Hari ini kita akan mengungkap salah satu mitos yang paling terkenal dan menarik dalam sejarah. Serigala yang ngelolong ke bulan Purnama. Apakah ini benar-benar terjadi atau hanya cerita rakyat belaka? Mari kita telusuri bersama. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Apakah kamu sudah siap menjelajah? Mari kita mulai. Pertama, mari kita lihat asal-usul mitos ini. Mitos serigala yang melolong ke bulan Purnama sudah ada selama berabad-abad dan ditemukan di berbagai budaya di seluruh dunia. Beberapa legenda mengaitkan lolongan serigala dengan hal-hal mistis, seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh atau sebagai pertanda buruk. Di beberapa budaya, serigala dianggap sebagai makhluk mistis dengan kekuatan khusus. Di Amerika Utara, suku-suku asli sering mengaitkan serigala dengan bulan dan kekuatan alam. Di Eropa, serigala sering dianggap sebagai makhluk yang berbahaya dan menakutkan, terutama saat bulan Purnama. Bagaimana mitos ini bisa menyebar luas? Salah satu kemungkinannya adalah karena perilaku serigala yang sering melolong di malam hari, terutama saat bulan Purnama. Serigala adalah hewan yang sangat sosial dan menunjukkan lolongan sebagai cara mengaligasi untuk kekuatan kekuatan lainnya. Mereka melolong untuk berbagai alasan, seperti menandai wilayah, mencari anggota kawanan yang hilang, atau sebagai betul peringatan. Apakah ada bukti ilmiah yang mengaitkan lolongan serigala dengan bulan Purnama? Beberapa studi menunjukkan bahwa aktivitas serigala bisa meningkat saat bulan Purnama, tetapi ini lebih karena peningkatan aktivitas hewan mangsa mereka yang juga lebih aktif saat malam terang. Jadi, lolongan serigala mungkin lebih sering terdengar karena mereka sedang berburu atau berinteraksi dengan kawanan mereka. Selain dari sisi ilmiah, mitos ini juga diperkuat oleh budaya populer. Film, buku, dan cerita horor sering menggambarkan serigala melolong ke bulan Purnama sebagai simbol ketakutan dan misteri. Ini membantu memperkuat mitos di benak banyak orang. Film seperti The Wolfman dan berbagai cerita tentang manusia serigala, Weary Wolf, sangat mempengaruhi persepsi kita tentang serigala dan bulan Purnama. Jadi, apakah serigala benar-benar melolong ke bulan Purnama? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Meskipun perilaku melolong serigala sering terlihat saat bulan Purnama, ini lebih terkait dengan perilaku alami mereka dan aktivitas malam hari yang lebih intens. Namun, mitos ini telah menjadi bagian dari budaya kita dan terus memikat imajinasi kita. Apa pendapatmu tentang topik ini? Apakah kamu percaya bahwa serigala memiliki hubungan khusus dengan bulan Purnama? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan dengan teman-temanmu yang juga penasaran dengan mitos serigala dan bulan Purnama. Tetaplah penasaran dan teruslah menjelajah. Terima kasih telah menonton. Pastikan untuk tetap terhubung dengan kami untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton.